Masyarakat Bali termasuk di Kabupaten Karangasem memeriahkan hari pengerupukan sehari sebelum nyepi dengan mengarak ogoh-ogoh pawai ogoh-ogoh saat pengerupukan memiliki simbol menetralisasi kekuatan buta demi terciptanya keseimbangan alam semesta Serangkaian hari pengerupukan menyebut hari suci nyepi tahun baru Saka 1940 hampir seluruh warga desa pekeraman di Bali membuat ogoh-ogoh Seperti desa lain di Bali seke truna-truni di desa Dinas Talibeng Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem sangat antusias menyambut pengerupukan Setiap seke truna-truni membuat sendiri ogoh-ogohnya dengan beragam wujud Ogoh-ogoh mulai diarak serentak berkeliling desa sekitar pukul 16 Wita dengan diiringi gambelan berganjur Pawai ogoh-ogoh diisi dengan berbagai atraksi seni masing-masing seke truna-truni Mengarak ogoh-ogoh saat pengerupukan memiliki simbol netralitas kekuatan bute yaitu kekuatan alam yang dipersonifikasikan sebagai makhluk raksasa yang menyeramkan Semua energi alam diharapkan seimbang dan harmonis Pawai ogoh-ogoh juga merupakan media membangun kesadaran manusia terhadap energi dalam buane agung yaitu alam semesta dan buane alit yaitu diri manusia agar selalu hidup seimbang dan harmonis Keesokan harinya pada tilem kesange masyarakat merayakan hari suci nyepi Pada hari ini dilakukan puasa nyepi yang disebut catur berate penyepian Agung Ria Bali TV